Intro Kali ini saya mau bikin Es Milo Jinchow Ini kesukaan anak saya banget Ini bisa juga untuk buka puasa ya Ini bahan-bahannya sangat sederhana Dan bikinnya sangat mudah sekali Ini yang pertama ada Cincau hitam Es batu, 2 salset Milo Sama 2 salset kental manis coklat Ini tambahan Saya kasih mesis aja Ini memang Nutri gel kelapa muda ini Sangat cocok sekali Untuk dibikin minuman ya Ini saya mau bikin Jadi kelapa muda gula jawab Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Seperti biasa Ini sama ya Sama kayak es kopior juga Nutri gel yang bungkus besar 1 salset SKM 2 sendok makan gula pasir Dan ini santan instan nya Saya pakai setengahnya aja Ini seperti biasa Bikinnya Akan saya campur semuanya Dan saya aduk Tapi untuk gula jawabnya nanti ya Ini ada satu blewah yang sudah saya belah Ini Dan ini Saya pakai biji selasi Ini biji selasihnya nanti mau saya siram pakai air panas Dan ini nata di koko Dan ini saya pakai sirup melon Bisa juga diganti sama koko pandan ya Seadanya aja di rumah Oke sekarang langkah pertama Saya mau rendam dulu biji selasihnya pakai air panas Oke ini dia es blewah seger ala saya Kali ini saya mau bikin es tipis Ini bahan-bahannya Ada nata di koko Ini jeruk nipis Ini timun yang sudah saya bersihkan isinya Biji selasih Dan ini sirup warna hijau Oke ini sudah jadi Bahannya sederhana Dan bikinnya sangat mudah Rasanya seger banget Serup nipisnya Dan ini sudah siap untuk buka puasa Tinggal kita kasih es batu Atau didinginkan di kulkas aja Hari ini saya mau bikin es kopior dari Nutrijel Ini Nutrijel rasa kelapa muda Yang ukuran 15 gram Dan ini bahan-bahan yang lainnya Kali ini es kopiornya Saya tambahin biji selasih Sama saya pakai Sirup yang warna hijau Ini pastinya rasanya lebih seger Apalagi dinikmati pas buka puasa Dan ini bahannya masih seperti es kopior saya yang dahulu Ini ada 2 sendok makan gula pasir Saset kental manis yang putih Dan ini santan instan Nanti saya pakai setengahnya aja Sekarang saya mau rendam dulu Biji selasihnya pakai air panas Oke ini dia es kopior Nutrijel dari saya Ini semoga bermanfaat untuk semuanya Yang mau es kopior seperti ini Silahkan coba di rumah Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax